Fena Melinda tak ingin lagi bersama Ferry Irawan yang sudah melakukan kekerasan terhadap dirinya selama mereka bersama. Bagi Fena, segala kekerasan yang ia terima dari Ferry, sudah cukup. Hal itu dinyatakan Fena usai dimintai keterangan penyidik di Treskrimumpolda Jawa Timur, di Surabaya, Kamis 12 persatu. Insya Allah pulang dari Jakarta saya akan mengurus cerai, kata Fena. Saya memang merasa ini sudah cukup, kekerasan ini sudah cukup, saya ingin fokus sama pekerjaan saya, sama anak-anak saya, lanjutnya. Hubungan Ferry Irawan dan Fena Melinda sebelumnya menuai sorotan. Keduanya mulai kenal satu sama lain saat berkolaborasi untuk sebuah konten di Youtube. Ferry hadir sebagai bintang tamu dalam vlog Fena, kemudian keduanya mulai saling dekat sejak saat itu. Pasangan itu kemudian ramai disorot ketika menggelar lamaran pada Februari tahun 2022, dengan tema pesta kebun. Hingga pada sembilan bulan lalu, Fena Melinda dan Ferry Irawan menikah pada tanggal 7 Maret tahun 2022 di White Sands Beach Retreat, Bali. Sebelum Fena mengucapkan keinginan bercerai dari Ferry, pihak keluarga mengatakan peluang perceraian keduanya memang bisa saja terjadi. Perceraian itu langkah selanjutnya, bisa sih dilakukan. Tapi bukan ranah saya, tetapi pihak yang menikah, kata adik sekaligus kuasa hukum Fena Melinda, Reza Mahastra, selasa, 10 persatu. Sebelum dilamar Ferry Irawan, Fena Melinda pernah menikah dengan aktor Ivan Fadila Sujoko pada 1995. Fena dikaruniai dua putra, yaitu Feral Bramasta dan Atala Naufal. Fena dan Ivan memutuskan bercerai pada 2013. Sementara itu, Ferry pernah menikah dua kali. Ia pertama kali menikah dengan Noviana Sintawati pada 2001 hingga 2009. Kemudian, menikah dengan Anggian Novita pada 2009 hingga 2021. Ferry Irawan ditetapkan tersangka setelah melakukan KDRT terhadap Fena Melinda di sebuah hotel di Kediri, Jawa Timur, pada minggu, 8 persatu, usai keduanya bertengkar. Fena Melinda mengakui Ferry Irawan sering emosi bila keinginannya tak dituruti, mulai dari hal biasa hingga urusan ranjang. Ferry juga emosi bila cemburu. Kalau marah karena cemburu, kalau permintaannya tidak diturutin, ucap Fena. Alasannya macam-macam, termasuk juga masalah yang privat suami istri, dia Ferry tahu bagaimana menyakiti tanpa meninggalkan bekas, kata Fena. Ha 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 ha!